Selamat datang di Cengcengan Bola Karena bola bukan cuma olahraga Wih wih Padahal tadi sebenarnya mau bilang Selamat datang di meeting internal Kenapa meeting internal? Iya berdua di meja Enggak kalau meeting kan Biasa hadap-hadapan Samping-sampingnya lebih ke pacaran Kenapa pacaran? Iya kalau samping-samping kan pacaran Meeting tuh hadap-hadapan harusnya Namanya antar sahabat Meeting antar sahabat Hari ini setelah dua episode Kami ngebahas seputar sepak bola Kami kembali ngebahas seputar sepak bola Yang agak-agak aneh Agak aneh Agak lain ya kan Agak lain kau Agak lain bapakmu Agak lain kau sekeluarga Gokil ya om pemain bola Stand up comedian Penyanyi sekarang Sekarang punya grup ya Musisi Grup musik Gokil Terlagi gak ada rencana buka Ini apa gitu Kos-kosan Kenapa kos-kosan? Semuanya gitu Digarap Semuanya Jadi hari ini kami mau bahas Tentang apa nih Yang lagi hangat-hangat Yang lagi hangat-hangat nih Harga tiket sih sebenarnya Harga tiket Bener Lagi Lagi diperbincangkan Karena kan udah mulai nih Apalagi Liga 1 udah mulai mau Mau pake penonton Ah pake penonton Harga tiketnya Ya yang seperti kita ketahui Sedikit Tidak masuk di akal Tidak masuk di akal Jauh sebelum itu Jauh sebelum kita bahas Liga 1 Dengan harga tiketnya Aku mau ngasih tau Harga tiket itu Ternyata banyak terjadi perubahan Bahkan bukan cuma di Liga Indonesia Tapi di Liga-Liga Dunia Salah satunya itu harga tiket PSG PSG Pati Bukan PSG Lebih PSG Paris Saint Jerman Kalau yang ini Kalau PSG Pati Belum ada penontonnya Kalau ini PSG Di Perancis Paris Saint Jerman Marquinos Marquinos Bingung Paris Saint Jerman Ini sebenarnya Paris apa Jerman Dia kan Jermain Bukan Jerman Bukan Germany Oh bukan Germany Paris Saint Jermain Germany Bukan gitu Kalau Jerman kan Germany Di Medan juga ada Jermal Jermal Jogs Loka Jogs Loka Harga tiket PSG itu naik ketika Messi datang kan Naik Awalnya itu dari 80 euro 80 euro Itu awalnya Jadi sekarang Semenjak Messi datang Itu jadi 150 euro 80 euro aja Kalau dikali Euro berapa sekarang 16.000 16.000 1.280.000 150 Sekarang 150 Kali 16.000 2.400.000 Itu tiket termahal Atau tiket termurah Tergantung tuh Tergantung match-matchnya Kan ada yang Misal Laga-laga penting Itu bisa lebih mahal Laga penting Contohnya Misalnya dia Jumpa club besar Laga-laga penting Kayak final champion Kan bisa lebih mahal Dari 80.000 euro Jadi 150.000 euro 80.000 itu harga standar lah Harga pertandingan-pertandingan yang biasa 1.280.000 Wah gila Mahal juga ya Berarti emang Ngaruh kan Kedatangan pemain bola Yang Yang mega bintang Yang marketnya tinggi tuh Yang berpengaruh Iya lah Dia berpengaruh Tiket penjualan Harga penjualan jersey Karena ratingnya bagus ya kan Ratingnya bagus Sama digital download Bayangin kalau Pcms datangin Najar KDI Ratingnya bagus kan Najar KDI Kiyowo Kiyowo Opa Kiyowo Opa-opa Setidaknya walaupun Mainnya gak bagus Tapi masanya banyak Lucu juga Nasar main bola Kau bayangin Pake jersey Tapi tetap ada selendang Mainnya Pcms Pcms itu punya tagline Rap-rap Rap-rap Kita tau kan Nasar nih Lebih ke lembut Kalau ngajar Rap-rap Ada cengkok Ada cengkok Ada cengkok ya Nasar balok-bal Ada orang Ada lawan Mau ketemu Nasar Kan penonton Rap-rap Pas guild yang terasar Yang mau dekati Rap-rap Yang penting Ratingnya tinggi Yang penting ratingnya tinggi Di tackle gak aduh gitu Jadi Aaaaa Nasar main Nasar main di Pcms Kasian Iya Tapi Itu kan maksudnya Berpengaruh Pemain bintangnya itu Berpengaruh Di harga tiket Nah Di Indonesia Harga tiket Sekarang Sudah mulai tidak masuk di akal Wow Gak usah terkejut Oh iya Sudah kita obrolin juga Sudah kita obrolin Jadi kita kasih informasi Karena wacananya Liga 1 dimulai bakal dengan penonton Wih Sekarang Penonton boleh masuk Karena Di Indonesia Situasi pandemi sudah mulai meredah Meredah Bahkan Kemarin aku Ngebaca di salah satu artikel Indonesia merupakan negara Yang Tingkat penularan virusnya Sudah mulai sedikit Yoi Sekarang juga Sudah beberapa kota yang Pandeminya udah level 2 kan Level 2 Bahkan ada yang mau level 1 Bentar lagi tamat Bentar lagi tamat Bentar lagi tamat Bosnya mati Bosnya mati Betul Selama Alat-alat PCR masih ada Pandemi belum habis Yoi Tapi kalau alat PCR udah habis Habis pandemi Ya Allah PCR juga udah makin murah Karena sekarang udah 200an Kenapa gak dari dulu Itu ya Dulu mahal Ampe 8 miliar apa PCR Ya gak usah bahas itulah Agak takut Jadi ini mau Katanya Harga tiket Untuk di Liga 1 Nanti Kalau ada penonton Itu 250 ribu Termurah Iya 250 ribu Sampai 1 juta Harga tiket Bah padahal sebelum pandemi Harga tiket nonton itu Hanya di Ada bahkan ada klub 25 ribu Di teladan tuh 25 ribu 25 ribu 5 ribu bisa Pinjem tangga Amat Wak-wak jual kelapa Manjat Manjat Pinjem tangga Amat Wak-wak jual kelapa Di belakang 250 ribu Jadi katanya 250 ribu itu Udah paket Paketnya Nginap Di stadion Amat Sipati 4 giga Katanya 250 ribu Ini udah sama paket PCR Terus dapat paket-paket Hand sanitizer Masker Maksudnya kan Maksudku gini Kok gak perlu Ngasih hand sanitizer Dan masker Orang-orang bisa Beli di luar Ya mending tiketnya dipotong Suruh mereka bawa sendiri Betul Karena juga Kalau PCR Di luar juga Antigen sekarang 60 ribu Hand sanitizer Juga 8 ribu Masker 5 ribu Berapa itu Kalau dihitung 60 ribu Paling 70 ribuan 70 ribuan Harga tiket Maksudku Masih worth it lah Di tengah kondisi pandemi Ini 250 ribu Mau ngapain Ini Mereka gak tau UMR Tegal tuh 1,8 UMR Tegal 1,8 Berbes 1,7 Kalau berbes main Seminggu 3 kali Itu gajinya Gak cukup Sebulan Kasihan Orang berbes makan telur Sampai akhir bulan Cuman gara-gara Mau nonton bola Ini kan solusi Memang nonton bola Tapi Ya gak harus Beraturan seperti itulah 250 ribu Dapat paket-paket Segala macam Jangan Terlalu mahal ya 200 ribu Terlalu mahal Di tengah Kan lagi pandemi Orang-orang susah Nyari duit juga Tapi ada manfaatnya Apa? Kalau emang Kan katanya dikasih Valitas masker Masker Hand sanitizer PCR Dan Snack Ular Kirain ular Jadi kalau penonton Kesel sama pemain Bisa dilihat peroti Kalau dikasih Snack ular Pemain juga harus Dikasih tambahan Suling Kalau yang gak bisa Main suling Pawang Disidain pawang Maksudnya gak usah 250 ribu Ini kebijakan yang Memberatkan Kalau memang Belum bisa ada penonton Mending gak usah Ada penonton Jangan ada wacana Masih ada penonton Tapi harga tiket Memberatkan seperti itu Kan kasian juga Penonton-penonton Yang selama ini Udah rindu datang ke stadion Rindunya Tadion Istilahnya Lagian kalau rindu tuh Rencananya Kalo rindu ketemu Lagian kalau rindu tuh ya Rencananya Setelah ada penonton Duduknya pun tuh Single seat Iya Single seat Single seat tuh Supaya Berjarak lah Satu berjarak Satu lagi Supaya gampang ke-detect Karena ada nomor bangku Sementara di Indonesia Stadion yang punya Single seat tuh Gak banyak Gak banyak GBK Stadion Bali United Wayan Apa Dipta Waya gitulah Satu lagi Manahan Manahan juga Belum ada nomornya Manahan Sama Manahan tuh kayak Kita nanya Koko-koko ya kan Manahan gitu Kokohan 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 Gak lama stadion Manahan Itu Cuman itu stadion yang mumpuni Yang lainnya Tribun-tribun Tribun Semen gitu aja kan Iya Semen Kan belum ada single seatnya Kayak gitu Mau dibuat single seat Kan susah Ribet harus ngebongkar Harus bangun lagi Siap aja 2024 Liganya udah siap Liganya udah jalan 2 musim Lagian kalo memudah Paling memudahkan Itu di X-X gitu aja kan Iya di X-X Tapi orang Indonesia Tidak takut dengan X Setiap kita duduk dimana-mana Ada X Duduk aja Iya gini aja Kan sekarang ada aplikasi Peduli lindungin itu Yaudah di stadion Taruh aja Check in Sebelum masuk Kan bisa Bagian udah vaksin Kan bisa check in Segala macem Jangan diberatin lah Dengan harga tiket yang 250 ribu itu Sumpai 250 ribu cuma Untuk nonton bola Kayaknya Di Indonesia ya Di Indonesia Bagus nonton film Orang itu Bagus untuk biaya Makanku seminggu Tapi kalo harga tiket Masih Menurutku ya Kayak tadi 80 ribu Tapi itu udah sama PCR Udah sama masker Hand sanitizer Masih worth it lah Kalo 250 gak worth it Itu lebih ke bisnis sih Iya bisnis Bisnis Memang betul Klub butuh pemasukan Tapi tidak dengan cara Seperti itu Gila bijaksana sekali Tapi itu kan kebijakan-kebijakan Yang dibuat oleh Gatau ya Itu dibuat PSSI Atau klub Tapi kemarin Wacananya dari PSSI Kalo temen-temen mau murah Nonton bolanya Boleh bawa surat miskin Sambil nonton bola Harus tanda tangan kades Sama kau boleh nonton Gak bayar Tapi kau bawa BPJS Boleh Boleh gak bayar Asal di stadion merem Ditutup matanya Tapi ditutup matanya Dia denger euforia aja Tapi itu wacana dari PSSI PSSI ini punya beberapa Wacana-wacana Banyak sekali wacana-wacana yang Banyak ditentang Sama penggiat sepak bola Supporter-supporter Ada lagi wacana Indonesia Liga 1 Bakal menggunakan far Idih Idih Far away Far away Gak bayar Gak bayar Gak bayar Gak bayar Gak bayar Menggunakan far Itu kan teknologi modern tuh Modern Karena gak sembarangan loh Yang menggunain far itu Yang menggunain far itu Juga harus orang yang sudah memiliki Lisens far Wasit-wasitnya Daripada budgetnya dibuat untuk far Mending wasitnya disekolahin aja dulu udah Disekolahin lagi ya Di SD Impress Kejar paket Kejar paket Jangan Tapi betul sih Mending daripada uangnya untuk far Mending datangkan instruktur-instruktur yang oke Sunam Sunam Zumba 5 6 7 8 1 2 Zumba kan gitu ya Tapi platizu ini Oh iya ini satu lagi Gak ini satu lagi Sebelum masih mumpung teringat Ini fun fact Kenapa di Zumba Ketika hitungan 8 8 nya itu tidak disebut angka 8 Jadi Tapi diganti dengan teriakan 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Uuuu Uuuu Terus platizu juga gak bisa gak jadi MC tahun baru kan Kenapa Maksud gue Mending Untuk datangkan instruktur Ke Wasit-wasit Maksudnya fasilitasin dengan alat-alat komunikasi aja dulu Ya Kayak di kuping Alat komunikasi itu gitu Kayak wireless segala macem Itu aja belum Kadang masih banyak yang norak gitu Pake-pake itu masih banyak yang norak Lesmen-lesmen denger gak suaraku gitu Masih gitu Atau mungkin ada yang ngerasa dia pilot dong dong Pake itu Landing station Ada yang ngerasa dia intel juga Ketahuan lah kalo intel dia pake ini Besar kali ya Iya Maksud gue Itu aja baru terjadi di musim belakangan ini Tapi kalo seandainya far itu ada Ya bagus Iya bagus Tapi wasitnya harus bener-bener di edukasi Jangan sampe wasitnya Tidak ngerti menggunakan far Tengok, 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 tengok gini Nanya dia Sama pelatih lawan gimana Mau pelanggaran apa engga gitu Atau dia Ada pelanggaran bingung Dikabarnya Cek far gitu Natang dia nonton far Cek far Tengoknya gini Bagus juga pilihnya wak Dipanggil yang lain Nobar nobar Lagi nonton Lagi nonton far Ah iklan lagi Tiba-tiba emosi Ada iklan Sosis on nice Maksudnya kan itu penggunaan far itu harus Iya ada juga pelatihannya Ada lisensinya Jangan nanti Nah Dia bikin keputusan Offside Saya tanya Di far Tidak offside Tidak offside Ditontonnya gini Tapi gak tau dia Offside gak ya Panari nonton Wah gak perlu ini Gitu ya Prick offside Gitu ya Itulah yang bakal dipukul pemain Betul Ada far pun tetep salah Makanya yang harus diperbaikin sebenarnya Wasidnya dulu Kemarin nih sempet awal-awal ngomong Karena banyak kontroversi Wasid belakangan ini Keputusan-keputusan salah Di awal-awal kompetisi bilang Ya wajar Karena sudah lama tidak ada kompetisi Oh iya Wasid mungkin mulai adaptasi Ini udah masuk ke seri kedua Masih banyak juga Berarti kan memang Tolol Memang Tolol Kemarin ada yang pemain lawan Nekel Bukan dikerti koning Malah diponis 5 tahun penjara Itu bukan wasid Hakim Dia kan Hakim juga Hakim lapangan tengah Jadi maksudku Kalau kayak gitu SDM-nya aja dulu ya kan SDM-nya dulu diperbaikin Baru nanti Fasilitas Kalau udah ada fasilitas Terus SDM-nya mumpuni Pasti bakal jalan lancar Yoi Itu aja Selanjutnya itu Kalau dari kontroversi-kontroversi selanjutnya Ada apa lagi PSSI setuju Piala dunia 2 tahun sekali Aha PSSI Segitu hopelessnya untuk masuk Piala dunia Ngapain sih setuju Masuk aja enggak loh Kok setuju-setuju Kok ikut voting sih Maksudnya gini Apas udah hopeless Tidak bisa masuk Piala dunia Lewat jalur kualifikasi Jadi ingin masuk Piala dunia Lewat jalur tuan rumah Hahaha Kalau semakin Dua tahun sekali jaraknya Kan semakin cepat Puputarannya kan Semakin besar kemungkinan Indonesia jadi tuan rumah Karena fasilitas mumpuni Indonesia Jangan seperti itu Jangan lah Lagian kan kasian Pemain-pemain itu Kalau dua tahun sekali Jadwalnya kan padat sekali Jadwalnya kan padat sekali Jadwalnya Kompetisi harus kualifikasi Pemain juga manusia Iya Belum lagi syuting iklan Hydro Koko kan Kuku Bima Roso Roso Kan itu harus dipikirkan Kayak-kayak begitu Jangan Jangan asal ngambil keputusan Harus tanya ke semua Iya Spesies itu kan memang Badan yang paling besar ya Lembaganya Organisasinya Tertingginya untuk sepak bola Tapi tidak boleh ngambil keputusan sendiri Harus koordinasi dulu ke semua-semua Jangan otoriter Jangan semana-mana Jangan jadi Kim Jong Un Jadi gak boleh kayak begitu Maksudku Kalau aku pribadi gak setuju Udah cukup 4 tahun sekali aja Iya 4 tahun sekali Biar Biar lebih bergensi Bergensi Iya Euphoria pun terasa gitu Gak sebentar sekali Kalau kayak 2 tahun sekali Lebih ke kayak Tarkam aja Tarkam antar dunia Jadinya Gak seru Kalau Indonesia jadi tuan rumah Kira-kira lagunya gimana tuh Lagu Pargo itu Siii Lucu juga kan Lihat James Rodogus Pargo Tapi James kemarin Lagi marah-marah dia Di Liga Arab Karena Karena dikasih kartu kuning Gak terima marah dia Oh iya udah gak dia Perten ya Gak dia di Liga Arab Oh iya Dibukakan Pertamini dia Tapi Pertamini Dibukakan Pertamini Gak ada gaji Disur jualan minyak Sama ini Apa Parfum alikat subuh Jualan di masjid ya Iya di masjid Tiap subuh Jadi maksud gue Wacana-wacana kayak begitu Dikurangi Terakhir ada Wacana Pernah ada wacana Kompetisi Liga 1 Tanpa degradasi Aduh Walaupun pada akhirnya tidak jadi ya Iya Tapi itu wacana Kenapa terkeluar Karena Katanya memang kondisinya pandemi Iya Masa tanpa degradasi Tapi yang Liga bawahnya naik gitu Oh iya Ini gak degradasi Ini naik Ini gak degradasi Lama-lama 4 juta klubnya Satu Liga Ada 4 juta klub Lebih ke Royal Rumble jadinya Dan 4 juta Home away Home away Pertandingannya Dua abad baru selesai satu Liga Lama kan Bahkan pemainnya Pensiun di tengah Liga Pensiun di tengah Liga 4 juta klubnya 4 juta klub Dua abad selesai Makanya ada pemain yang dari junior dia udah main Dari U17 udah main profesional Iya Sampai dia pensiun belum abis Liga ya Ada yang udah meninggal Ada pemain yang dikontrak selama 150 tahun Kontranya abis anaknya ngelanjuti Padahal anaknya perempuan Jadi itu tadi beberapa statement-statement dari PSSI Dari federasi kita Yang menurut kita Kontroversi Ngaco ya kan Yang ngaco dibilang gak juga Karena ini kan dipikirkan oleh orang-orang pintar Iya betul Sedikit kontroversi tidak sesuai dengan kemauan para penonton aja Ya harapan gue mudah-mudahan kayak harga tiket tadi di Distan dari sasil lah ya kan Iya diatur ulang segala macem Gak perlu lah tes-tes PCR segala macem di stadion Kita juga bisa tes PCR sendiri Iya Kalo maupun far mending Wasit-wasitnya aja dulu diperbaiki Iya kan kalo mau pake far Kalo mau pake far wasit-wasitnya aja dulu Piala dunia juga udah biar 4 tahun sekali aja Biar seru gitu Iya timnas indonesia gak usah fokus piala dunia lah Fokus piala AFF aja Iya piala AFF Karena piala AFF itu Jauh lebih besar ketimbang piala dunia Menurut kita Iya Karena kita fokusnya hanya juara AFF Tidak lolos piala dunia Iya Makanya instant-instant aja Yah itulah hari ini episode kali ini kita bahas tentang PSSI Kita yang sangat menyenangkan Sampai ketemu di episode selanjutnya Kalo ada yang mau di ceng-cengin atau motivasi lah kan Silahkan boleh Kasih komen-komen segala macem Sampai ketemu di episode selanjutnya Saya Oki Rengga Saya Raskita Go Sampai ketemu di ceng-cengan bola Karena bola bukan cuman olahraga Dah! Bagus! Tidak Tidak Tidak